Hai guys, hari ini kita akan ngebahas tentang dompet terbaru dari Pressplay, the Snapfold RFID Leather Wallet. So, let's check it out. So, sebelum kita bahas tentang spek dan fitur dari Snapfold ini, kita bahas dulu bahan yang kita gunakan guys. Jadi, di luarnya ini yang hitam, seperti biasa Pressplay, kita menggunakan Top Green Leather, yaitu kulit asli dengan grade Top Green. Untuk kalian yang nggak tahu, Top Green itu bisa dibilang sudah grade yang hampir paling tinggi lah untuk leather crafting atau barang-barang yang terbuat dari leather guys. Nah, bedanya kali ini, di dalamnya ini, di bagian kompartemennya ini, kita menggunakan fiber leather. Jadi, dia tuh bukan kulit asli di dalamnya ya, melainkan kulit sintetis yang smooth. Jadi, dia memakai kayak fiber yang lebih halus. So, on to the specs and features dari Snapfold ini. Pertama, gue pengen jelasin, ini adalah Tri-Fold Wallet. Nah, Tri-Fold itu artinya dia akan melipat 3 kali ya. Kalau kita buka, kalian bisa lihat, dia ada 3 lipatan. 1, 2, 3. Jadi, nanti dia tutupnya seperti itu. And, untuk fitur yang unik dari Wallet ini adalah, kalau kalian bisa lihat, disini ada 2 pull-tap feature. Nah, itu tuh untuk quick access kartu kalian yang paling sering kalian pakai. Jadi, ada 2 pull-tap slot. Di setiap slotnya itu, muat 2 kartu. Jadi, kalau kalian nanti mau pakai kartu, nggak usah buka lagi seperti biasa. Kartu yang paling kalian sering pakai, ditaruh aja disini. Dan, nanti kalau mau dipakai, tinggal ditarik seperti itu. Nah, misalnya mau pakai kartu credit card, sudah dipakai. Tinggal ditaruh balik lagi, dan dimasukin seperti biasa. Sama juga dengan tab yang belakang ini, dia tuh ada muat juga 2 kartu, seperti itu. Sama juga konsepnya, jadi total ada 4 kartu quick access, guys. Jangan khawatir, karena kapasitas snap fold ini lebih dari 4 kartu ya, guys. Jadi, 4 kartu itu hanya untuk yang quick access di atas ini. Kalau kalian mau masukin kartu kalian yang lain, yang jarang dipakai, itu bisa ada di, ayo kita buka disini. Nah, di bagian tengah sini, guys. Di bagian tengah sini, ada kart slot yang muat kira-kira 3-4 kartu lagi. Jadi, total kapasitas kartunya ada 8, guys. Of course, nggak lupa juga untuk kalian yang sering bawa cash, ini juga ada cash compartment-nya. Di sebelah sini, guys. Di dalam sini, nih. Nah, gue contohin aja. Kita ada contoh beberapa lembar cash disini. Masukinnya tuh seperti ini. Langsung begitu. Dan, dia akan ngesnap seperti itu. Nah, cara keluarinnya uniknya juga ini. Cara keluarinnya tuh juga gampang, guys. Nanti tinggal dibuka dan bisa dipilih lembaran mana yang kita mau pakai. Misalnya mau pakai yang ini. Tinggal diambil aja lembaran yang kita mau dan ditarik. Dia nggak akan menarik yang lain, guys. Jadi, yang keluar tuh hanya lembaran yang kita mau aja. Untuk kapasitas dari cash sendiri, kalian bisa lihat. Di sini, gue pakai contoh 7 lembar. Dan dia masih perfectly fine. Nggak ngebulky, nggak susah ditutup. Jadi, dia tuh muat 8-12 lembar cash total, guys. Sebelum dia, kalau lebih dari itu, dia akan lebih susah ditutupnya, lah. Dan, yes, of course, ini sudah RFID protected. Jadi, kartu-kartu yang ada di dalam sini. Dan di dalam quick access ini, itu sudah RFID protected dan tidak bisa di-scan dari luar, guys. And lastly, guys. Kenapa namanya itu snap fold? Nah, karena mekanisme tutupannya itu menggunakan magnet. Kalau kalian notice, ya. Di sini ada 2 magnet. Dan kalau ditutup, dia akan bunyi nge-snap seperti ini. Nah, jadi dia tutupnya rapet dan nggak menggunakan zip, nggak menggunakan button lagi. Dia ngerapet dan satisfying banget suaranya, guys. So, jangan khawatir karena magnetnya ini nggak akan ngerusak kartu kalian yang ada di dalam. Gue sendiri udah pakai nge-sampling snap fold ini kira-kira ada 2 bulanan kali. Kartunya masih tetap oke, no problems at all. Untuk snap fold, kita ada 2 pilihan warna. Yaitu walnut brown dan midnight black seperti biasa, guys. Nah, untuk snap fold kira-kira sih begitu aja. Kalau kalian ngerasa ini masih kurang minimalis lagi, gue ada 3 produk lagi di sini yang videonya akan up soon juga. So, check that out. Ini adalah Swift Card Wallet dari Pressplay juga. Kalau kalian merasa videonya bermanfaat, there's products available in the description link below. Like, share, subscribe the video. Follow us on Instagram at PressplayID. See you on the next one. Good luck. Have fun.